assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya satria simpandawa jadi dalam video kali ini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari trafo kotak dan juga trafo donat ya mungkin bagi kalian yang masih pemula seperti saya mungkin belum tahu ya kira-kira apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari trafo kotak dan trafo donat nah kira-kira mana sih yang lebih cocok kita pilih untuk kita beli atau kita bilang jadi silahkan bisa kalian simak aja video ini ya karena di video kali ini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dari kedua trafo ini ya yaitu trafo donat dan juga trafo kotak jadi silahkan simak aja siapa tahu bisa bermanfaat bagi kalian yang sudah berpengalaman atau lebih tahu kalian bisa koreksi aja atau menambahkan di kolom komentar ya kalian untuk yang pertama saya akan menyebutkan kelebihan dari trafo donat terlebih dahulu nah untuk kelebihan yang pertama dari trafo donat adalah trafo donat memiliki efisien lebih tinggi ya sekitar 80% sampai 90% nah itulah kelebihan dari trafo donat yang pertama ya kemudian untuk kelebihan yang kedua adalah trafo donat memiliki berat lebih ringan silah kita bandingkan dengan trafo kotak ya berat bisa berkurang 20-50% dari trafo kotak jadi untuk trafo donat ini memang beratnya itu gak seberat trafo kotak ya walaupun untuk seukuran trafo masih termasuk berat namun untuk trafo donat ini untuk beratnya itu gak seberat trafo kotak untuk kelebihan yang selanjutnya adalah pemasangan lebih mudah karena bisa memakai sabu baut nah jadi memang untuk trafo donat atau trafo toroid ini memang kalau kita mau memasang di power amplifier memang gak membutuhkan terlalu banyak baut ya karena trafo toroid ini atau trafo donat cuma memiliki satu baut ya yaitu di tengah-tengah si trafo ini kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya tidak menimbulkan medan magnet yang mengganggu komponen lain nah jadi ini juga dibuktikan ya dibuktikan sekarang banyak power-power build up atau pabrikan mereka menggunakan trafo donat atau trafo toroid ya jadi jarang sekali untuk power build up atau pabrikan yang menggunakan trafo kotak karena trafo donat ini tidak menimbulkan medan magnet yang mengganggu komponen lain ya nah untuk kelebihan yang selanjutnya adalah trafo donat lebih adem membuktikan kinerja trafo donat lebih efisien atau efektif untuk kelebihan yang selanjutnya minim gangguan atau noise nah ini juga ya seperti saya bilang tadi ya untuk trafo donat ini memang banyak digunakan oleh producing power amplifier atau power build up karena untuk trafo donat ini minim gangguan atau noise jadi suara yang dihasilkan itu gak ada noise ya kalau amplifier yang menggunakan trafo toroid atau trafo donat untuk kelebihan yang selanjutnya adalah minim konsumsi daya dibanding trafo kotak ya jadi kalau kita bandingkan dengan trafo kotak memang trafo toroid ini lebih minim ya untuk konsumsi dayanya ya jika kita bandingkan dengan trafo kotak namun itu selisihnya gak terlalu beda jauh ya hanya sedikit aja ya hanya beberapa persen dalam membahas kelebihan trafo donat sekarang saya akan membahas kekurangan dari trafo donat kira-kira apa sih dengan kekurangan dari trafo donat atau trafo toroid nah untuk kekurangan yang pertama adalah pada saat pertama dihidupkan trafo donat akan sangat berat nah jadi memang untuk trafo yang satu ini trafo toroid atau trafo donat memang untuk pertama kali start atau pertama dinyalakan itu akan sangat berat ya jadi inilah kenapa alesannya sekarang untuk power-power amplifier baik itu mereka yang merakit atau power amplifier yang dari pabrikan atau build up mereka sudah melengkapi soft start ya soft start di dalam power amplifier tersebut ya karena ini alesannya ya yang menggunakan trafo donat itu untuk pada saat pertama dihidupkan itu akan sangat berat nah untuk kekurangan selanjutnya adalah harga lebih mahal jadi kalau kita bandingkan dengan trafo yang kotak maka untuk trafo toroid ini memang harganya lebih mahal ya lebih mahal dari trafo yang kotak kemudian untuk kekurangan selanjutnya adalah produksi lebih sulit nah kalau kita bandingkan dengan yang kotak trafo kotak maka untuk produksinya ini sedikit lebih sulit karena untuk melilit gulungannya itu agak lama ya jadi mungkin kita yang dimaksud produksinya lebih sulit untuk trafo donat atau trafo toroid ini ya oke jadi itu ya beberapa kelebihan dan kekurangan dari trafo donat nah sekarang saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari trafo kotak ya kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangannya nah untuk pertama saya akan menyebutkan kelebihannya terlebih dahulu ya nah untuk kelebihan dari trafo kotak adalah pada saat pertama dihidupkan tidak seberat trafo donat nah ini kebalikannya ya kebalikannya dari trafo donat atau trafo toroid jadi untuk trafo kotak ini lebih keringan saat dihidupkan pertama kali tidak seberat trafo toroid atau trafo donat nah untuk kelebihan yang selanjutnya harga lebih murah memang saya sudah bilang tadi ya untuk trafo toroid memang lebih mahal kalau kita bandingkan dengan trafo kotak nah untuk kelebihan yang selanjutnya produksi lebih mudah ini juga kebalikan dari trafo donat atau trafo toroid nah itulah kelebihan dari trafo kotak ya lalu apa sih kekurangan dari trafo kotak nah untuk kekurangannya diantaranya adalah kurang efisien ya kurang efisien kemudian untuk kekurangan selanjutnya lebih berat kemudian pemasangan lebih ribet atau memerlukan tak baut memang ya kalau kita mau memasang trafo kotak atau menggunakan trafo kotak lalu kita mau memasangnya di poko amplifier kita memerlukan baut yang lebih banyak ya yaitu sampai 4 baut nah untuk kekurangan yang sebenarnya lebih panas kemudian lebih banyak noise kemudian konsumsi daya lebih besar nah itulah ya beberapa kelebihan dan kekurangan dari trafo kotak nah sekian video kali ini terima kasih sudah menonton sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati